Dalam sendu yang belum hilang, Pipik melewati hari pertama Ramadan tanpa kehadiran Ustadz Jeffrey Albuhori. Ia juga sudah mulai menjalani aktivitas rutinnya, menyiapkan masakan untuk sahur dan berbuka bagi anak-anaknya. Lalu benarkah Pipik berusaha mandiri dan mulai mengikhlaskan kepergian sang suami di bulan Ramadan ini? Suasana yang sendu meski berusaha ditutupi, memasuki ruang makan keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Albuhori. Kemarin hari pertama puasa, terasa benar Pipik belum melepas kedukaannya. Toya sudah mulai beraktifitas seperti biasa, memasak serta menyiapkan masakan sahur untuk anak-anaknya. Anak-anak juga susah makannya, jadi paling bakso saja. Kalau sudah matikan sayang, terus ditaruh di itu. Ini Mas Abi taruh sama di meja makan, bawa ke meja makan. Api panas-panas. Eh, ayolah ambilin buah. Mana tepatnya buah nih? Hampir semua, semua anak-anak suka bakso, alas-panas. Kalau ininya sih enggak ya, mungkin bangunin anak-anaknya kalau mereka tidurnya udah malam. Biasanya kalau dibangunin agak susah. Menurut Pipik, banyak yang berubah. Kini puasa tanpa sang suami. Selain terasa sendu, hari-hari mereka juga seolah menjadi kurang lengkap. Dan menjalani puasa tanpa uji adalah menikmati kenangan tentang masakan kesukaan. Serta kebiasaan almarhum jika sedang sahur. Kursi kosong di meja makan tempat uji biasa duduk kembali membangkitkan kerinduan. Bawang goreng. Duh, bawang goreng kesukaan uji. Walaupun uji tidak ada, makanannya masih ada di sini. Mas, apa-apa? Sini, sini. Ini dunia. Biasanya tempat duduk uji di basahnya di mana, Uji? Di sini. Di sini ya? Iya, makan di sama kakak aja. Bapak mau duduk di mana, kakak? Kakak di situ, wah. Oke, ganti karya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah khumah, balik, warna, firma, roda, kanak, latinah, azab, banak. Amin. Amin. Dila. Ya, berubah lah pasti gak ada abihnya ya. Tapi tetap semangat, tetap puasa, tetap abihnya juga melihat kok pasti. Hehehe. Abihnya pasti melihat kita. Beda banget pasti ya, karena ya kalau kemarin kan masih ada abih. Aku kangen sama abih. Ya, siapa yang mau kangen ya. Semua juga kangen. Tapi kira kalau abih meninggal gak kangen. Kalau abih gak meninggal kangen. Gimana? Gimana? Ekan kalau abih gak meninggal gak kangen. Kalau abih... Gimana? Kalau abih meninggal dia gak nangis. Kalau abih gak meninggal dia nangis. Oh, abihnya emang lagi di mana sekarang? Surga. Surga. Di surga. Katanya, umi katanya yang ada di surga kan banyak mainan amas. Oh, banyak. Kita cuma ngambil bisa. Bisa, asal rajin sholatnya. Bisa, jangan lupa. Bapak kuasa. Kita bisa bareng lagi sama abih. Iya dong. Setelah sahur di dini hari, kemudian menjalani puasa seharian penuh, giliran tiba saat berbuka puasa di sore hari. Dan peristiwa saat sahur, yakni kursi kosong uj, kembali terulang saat buka puasa. Segalanya memang telah berubah sejak Ustadz Jeffrey dipanggil Tuhan. Lebih dari dua bulan silam. Pipik dan empat buah hatinya kini tengah berusaha mandiri. Ikhlas melepas kepergian suami sekaligus ayah mereka. Bersama anak-anak, Pipik berusaha tegar sambil secara perlahan mengikhlaskan seluruh kenyataan hidup yang mereka alami. Keluar untuk menikmati suami sekaligus ayah mereka sehingga banyak buah hati-hati. Untuk dilakukan seorang perlukan suami sekaligus ayah mereka berusaha kadang untuk dalam kumat-kumat suami sekaligus ayah mereka necessary tolong tuntas. Terima kasih sudah menyebabkan buah hati-hati. Bapak berusaha menarik suami, Bapak berusaha menarik suami. Pake es Makasih Makasih Mankok Kuh Mankok Nasuh Ini warna Beber Aku menuh ini pake es Dukes Tartuh dulu itu Masi Masi Ini 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 Lalu ini Biaran es nyatunya Biaran abis sendiri aja Udah nanti biar ngambil sendiri Biar ngambil sendiri Biasanya kan beliau kalau ngambil di sini Campur Es campur beliau juga suka Besar kacang Tapi kan aku suka nyari es bewah yang bener-bener Yang gak pake tangan Bewah pake es bewah Suka sih beliau Tapi kalau makan es bewah Ingat suami itu Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Amin 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 Saya sedang belajar untuk perpiklas Dan meminta perikhlasan kepada Allah Saya pesan ke anak-anak Tetap terus jadilah Berlian Walaupun di depan Berlian itu akan tergores Dengan goresan-goresan Tapi tetap Namanya berlian akan tetap terus bersinar Ya memang Apa namanya ya pasti Berasa lah Berasa memang benar-benar gak ada Tapi kan itu semua Harus dinikmati Tapi saya tetap Merasakan kok beliau ada Barang-barang melihat Beliau bisa melihat kita Kan kita gak bisa melihat Beliau kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu Ini namanya yang beliau pengen Itu yang belum Keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Melewati puasa hari pertama Dalam suasana tanpa kehadiran sang kepala keluarga Tentu saja Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Yang selalu dilewati bersama Lantas bagaimana dengan puasa hari pertama Yang dijalani Andi Arshil Benarkah ia merasa berbahagia Walaupun di tanah rantau Karena bisa melewati buka bersama dengan para karyawannya Hari pertama puasa Suasana hati Andi Arshil Justru terlihat riang Sebab ia libur syuting Sehingga bisa berbuka puasa bersama para karyawannya Lantas seperti apakah Kebersamaan Andi Arshil Saat sidak karyawan dan juga bisnisnya Benarkah Andi Arshil Merupakan sosok anak rantau Yang bukan hanya sukses sebagai selebriti Tapi juga sebagai pebisnis